Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara, IKN. Selain itu, Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu pun ikut mundur dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkap Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden pun hari ini menandatangani kepres pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Pratikno tidak menjelaskan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengunduran beliau-beliau. Dengan mundurnya Bambang dan Doni, Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Selain itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni diangkat sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden berharap Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan IKN. Mengangkat Menteri PUPR Bapak Suki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri APR Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya. Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menepis kabar mundurnya Bambang terkait rencana upacara 17 Agustus di IKN yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo. Basuki pun memastikan Presiden Jokowi Dodo akan berkantor di Ibu Kota Negara setelah instalasi air IKN selesai. Pengerjaan saluran air ditargetkan rampung pada akhir Juni atau awal Juli 2024. Sekjen PDP Hasto Kristianto menyebut mundurnya Kepala Otorita IKN menunjukkan tidak matangnya perencanaan pembangunan IKN. Hasto menyebut tidak adanya ruang perencanaan yang matang menyebabkan beban kerja bagi pejabat IKN terlalu berat. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direksi dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Presiden Jokowi Dodo masih mencari kandidat definitif untuk memimpin Otorita IKN. Jokowi berencana menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti di IKN. Tim Liputan, Kompas TV